B.M.K.G. memprediksi puncak air pasang akan berlangsung pada 6 Mei sehingga memunculkan kekhawatiran akan genangan bahkan banjir di Kota Banjarmasin. Dinas PUPR Kota Banjarmasin Senin Siang mengklaim telah lakukan sejumlah upaya antisipasi diantaranya menggerakkan pasukan turbo untuk melakukan pengerukan sungai-sungai yang sedimentasinya tinggi. PT Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Doyopunjadi mengatakan normalisasi sungai sudah 50 persen dan saat ini pihaknya mengejar target 50 persen sisanya. Kami sudah menurunkan tim turku namanya yang setiap hari selalu turun ke lapangan untuk melakukan pembersihan dan pendalaman-pendalaman sungai-sungai se-kota Banjarmasin. Sudah-sudah kita lakukan dan sudah berjalan baik itu di sungai yang besar maupun di sungai-sungai yang kecil sudah kita lakukan melalui pembersihan sungai dan juga pendalaman terhadap sungai-sungai yang takar. Puncak air pasang diprediksi paling berdampak di kawasan Banjarmasin Selatan dan Timur. Sementara untuk normalisasi sungai, Dinas PUPR pun telah merefokusing anggaran hingga 10 miliar rupiah. Syamsul Alam, Kompas TV Banjarmasin